Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Lantas siapa sebenarnya Biorka? Apa motif aksinya sampai membuat heboh negara ini? Benarkah dia seorang hacker pembobol data penting yang harus ditumbangkan? Bersama saya Fennek Kintan, Anda menyaksikan cover Story 1. Di bulan September ini akun media sosial bernama Biorka berulah. Ia membuat petualangan yang menggegerkan di Jagad Maya. Biorka mengklaim dirinya sebagai peretas data. Kali ini ia melakukan doxing atau pembeberan data pribadi sederet pejabat publik. Mulai dari para menteri, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, juga Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnakia. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Presiden Joko Widodo, juga diklaim oleh Biorka sebagai tokoh yang data pribadinya telah ia bobol. Biorka membeberkan data-data seperti nama lengkap, alamat, nomor telpon, nomor induk kependudukan, pendidikan, serta status vaksin mereka. Pemerintah pun tak menyangkal soal adanya kebocoran data yang dihebohkan Biorka. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, data yang dibocorkan itu bukanlah data rahasia. Bocornya data negara. Itu nanti masih akan... Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi tujuh saya, terjadi di sini, di sini, di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Oleh sebab itu nanti masih akan di dalam, pemerintah masih akan merapat tentang ini. Hal senada juga dikatakan oleh Menko Minpo, yang menyebut data yang diumbar Biorka merupakan data umum, yang bisa jadi data lama yang belum tentu akurat. Memang ada data-data yang beredar oleh, salah satunya oleh Jorka. Tetapi data-data yang itu setelah ditelah sementara adalah data-data yang sebetulnya umum. Data-data umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Benarkah aksi Biorka yang mengklaim sebagai pertas data tak perlu dicemaskan? Biorka yang sudah berpetualang selama beberapa pekan di ruang digital Tanah Air memiliki sejumlah akun. Dengan akun-akun yang diduga sebagai Biorka itu, ia mengabarkan pekerjaannya kepada warganet. Dari sederet akun tersebut, beberapa di antaranya sudah menghilang karena di-take down atau ditangguhkan oleh platform yang bersangkutan. Ibarat mati satu, tumbuh seribu. Bisa jadi itulah yang terus digencarkan Biorka di dunia maya. Biorka juga aktif berinteraksi dengan warganet, termasuk publik figur yang menyenggol namanya. Salah satunya artis Nikita Mirzani. Lalu siapa sebenarnya Biorka? Apakah ia benar seorang hacker pembobol data, ataukah yang lainnya? Dari awalnya sih sepertinya seperti hacker-hacker yang lain. Dia mencari data, kemudian dijual di forum, tertutup, kemudian jual harga mahal kan. Belinya juga dengan cryptocurrency sehingga tidak terketeksi siapa dia. Kalau berhenti sampai di situ seperti yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker anonim, saya kira itu oke lah wajar kita paham bahwa itu hacker. Tapi kalau lama-lama aneh, saya lihat ada yang aneh. Dia membuat akun Twitter, kemudian berinteraksi dengan netizen, kemudian sepil membuka data yang dia dapat, seperti dari peduli duni kalau tidak salah. Data-data cukup lengkap. Satu persatu dikeluarkan. Dan kemudian ada semacam tadi ditampilkan, dia mengaku, entah itu benar atau tidak, latar belakang dia ada di pasawat, dibisarkan oleh orang eksil, dan seterusnya. Ini sudah seperti, bukan motif hacking saja. Kita lihat memang ada seperti motif politik, atau ada upaya tertentu mungkin bikin heboh, atau apa ya, saya kurang tahu. Aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Biorka, memaksa pemerintah mengambil langkah tegas, saat gas khusus dibentuk untuk memburu Biorka. Nama-nama yang disinyalir berkomunikasi dengan Biorka di Ciduk, guna melacak identitas siapa hacker Biorka sebenarnya. Aksi pembobolan data yang dilakukan hacker Biorka, membuat pemerintah mengambil langkah serius, dan terus mencari tahu siapa dalang dibalik hacker Biorka sebenarnya, hingga membentuk satgas khusus untuk memburunya. Polisi sudah melakukan sejumlah penelusuran untuk mencari identitas Biorka. Pekan lalu, seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur ditangkap, dan diperiksa polisi terkait dengan hacker Biorka. Adalah Muhammad Agung Hidayatullah, di tengah rai ada kaitannya dengan Biorka. Namun, keluarga Agung tidak percaya, bahwa anaknya yang hanya lulus SMA, terlibat aktivitas peretasan yang menghebohkan dunia maya itu. Kalau mas Agung ini, pendidikannya terakhir apa, Bu? SMA. SMA, Bu, di rumah ada perangkat komputer, atau internet, atau apa. Ya, cuma punya HP. Ini orangnya punya, makan seharusnya repot. Kalau HPnya, punya apa? HPnya punya, ya. Tentunya, pelacakan terhadap Agung yang dianggap memiliki kaitan dengan Biorka mempunyai dasar. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, menjadikan dunia maya sangat terbuka. Semua orang bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Itu terbukti dari hasil penelusuran polisi bahwa Agung pernah berkomunikasi dengan Biorka menggunakan handphone. Percakapan Agung dengan Biorka di dunia maya saat Biorka membeli channel telegram yang dibuat oleh Agung. Berupakan bagian dari kelompok Biorka yang berperan sebagai penyedia channel telegram dengan nama channel Biorkanism. Selanjutnya, channel telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel Ad Biorkanism sebanyak tiga kali. Motifnya, ya. Motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Agung pun mengakui bahwa dirinya pernah mengelola channel grup telegram Biorkanism. Bahkan Agung pernah memposting data yang dibobol oleh hacker Biorka. Channel Biorkanism yang ia buat dibeli langsung oleh hacker Biorka. Itu channel, Mas. Channel yang saya buat itu tujuannya ya nanti kalau udah rame saya juga gitu, Mas. Dan ternyata hokinya lagi yang beli itu yang hackernya itu Biorka. Langsung Biorka ya. Langsung Biorka berarti yang beli ya. Itu komunikasinya seperti apa? Itu pakai telegram, Mas. Terus grupnya itu dia ngasih pengumuman di grupnya dia, grup privasinya dia. Itu saya udah masuk disitu, langsung saya DM itu. Yang tadi, yang kata-kata-kata tadi. Di beli berapa? Di beli 100 dolar itu. Dia bilang apa, Mas. Gini-gini, ke grupnya itu yang pegang channel ini, DM saya, saya kasih 100 dolar gitu. Langsung saya gercepi, ya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Langsung saya chat, saya yang pegang channelmu. Terus bilang nice gitu. Sini walet kamu gitu. Dan saya coba posting satu yang stop, ingin idiot itu. Wah itu yang lihat banyak banget. Terus besoknya lagi, post yang mau bocorin data presiden itu, saya copy juga. Dia kasih info dulu sebelum bocorin di publik atau Twitter itu, dia kasih info dulu ke private channel itu. Pasti kasih info dia. Terus saya forward ke channel yang buatan saya tadi. Perkara yang menimpa pemuda asal Madiun ini hendaknya bisa menjadi pembelajaran kepada siapa saja dalam menggunakan media sosial. Lantas bagaimana pandangan pekar hukum terhadap kasus ini yang terjadi pada Agung karena dianggap membantu hacker Biorka. Kalau pemuda Madiun itu ditetapkan menjadi tersangka, apalagi konteksnya dia dianggap membantu peristiwa tidak pedana, berjurga, mertas, data. Sementara yang dianggap pelaku utama itu masih belum ditangkap, masih belum ditetapkan menjadi tersangka, maka sesuai dengan konsep presisi, seharusnya tetap berproses sesuai dengan mekanisme hukum urmil, hukum material bertindak secara akurat. Pekan lalu netizen juga dihebohkan dengan sosok Biorka asal Cirebon. Tuduhan sosok Biorka mendarat pada seorang remaja bernama Muhammad Said Fikriansyah, asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Remaja berusia 17 tahun tersebut dituduh sebagai Biorka oleh akun Volt Anonim. Namun hal itu dibantah langsung oleh pemuda asal Cirebon yang disebut-sebut adalah Biorka. Terus tetap dibantah ya? Iya, tetap dibantah. Udah berapa kali saya bilang, Biorka, 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 siapa Biorka tuh kata saya tuh gitu. Padahal saya sendiri bukan Biorka gitu. Kenal nggak? Nggak. Boro-boro kenal. Kalau kita mengurut keperjadian bocoran data dari 2019 sampai saat ini, baik oleh Biorka maupun yang utamanya oleh yang lain-lain sebelumnya, itu sangat besar. Nampaknya perburuan terhadap hacker Biorka belum menemui titik terang. Biorka masih menebar kicauannya dengan akun yang diduga berganti-ganti. Nyatanya kebocoran data masih mengintai di negeri ini. Apalagi dunia digital terus berkembang pesan. Lantas sampai kapan kita benar-benar lepas dari bayang-bayang pembobol data? Halo, Indonesia. Penegak hukum masih terus memburu sosok Biorka. Sementara di Jagatmaya masih riuh dengan ulah yang disebut-sebut dibuat oleh Biorka. Ya, Biorka terus menebar kicauan dengan berbagai akun yang silih berganti. Terlepas dari siapa sebenarnya Biorka, aksinya sejak beberapa pekan ini kembali mengingatkan soal kebocoran data yang masih mengintai di negeri ini. Kasus bobolnya data pribadi bukan kali ini saja terjadi seperti yang baru saja diumbar oleh Biorka. Catatan soal kebocoran data terjadi pada beberapa tahun kebelakang. Bahkan beberapa bulan terakhir, kebocoran data juga telah terjadi pada para pelanggan beberapa toko belanja online. Ya, data-data pribadi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon yang dibocorkan itu tampaknya hanyalah sebagai data umum. Namun bisa beresiko jika ada di genggaman para penjahat saibat. Data rahasia negara yang sudah bocor juga bukan data rahasia yang lengkap ataupun hanya sebagian saja dan tidak berhati banget. Tetapi kalau kita mengurut keperjadian bocoran data dari 2019 sampai saat ini, baik oleh Biorka maupun yang utamanya oleh yang lain-lain sebelumnya, itu sangat besar. Yaitu resiko-resiko sudah terekspos data pribadi masyarakat ke publik. Dan itu bisa dimanfaatkan. Salah satu resiko yang menurut versi saya adalah kemungkinan besar para pelaku kerjatan siper yang terorganisir, baik di lokal maupun dari internasional, itu sangat mudah mendapatkan calon-calon target korban mereka. Baik itu bisa terjadi korban penipuan secara langsung, baik itu terjadi sebuah pembobolan rekening, pembobolan akun-akun apapun yang kita miliki melalui menggunakan teknik sosial engineering karena data-data sifat pribadi kita sudah diketahui, sudah bisa diakses oleh publik. Sampai kapan kebocoran data mengintai di negeri ini? Siapa di negeri ini yang harus bertanggung jawab melindungi keamanan data rahasia milik lembaga negara hingga masyarakat? Tentang dari sisa teknis, sebagaimana amanatnya perpres 53 tahun 2017, tentang pembentukan badan siber dan sandi negara, elevasi dari lembaga sandi negara menjadi badan siber dan sandi negara, tugas-tugas keamanan sistem informasi itu dipindahkan dari POM Info ke BSSN. Jika pemerintah sudah menugaskan badan siber dan sandi negara BSSN untuk melindungi data-data rahasia dari serangan para hacker atau yang lainnya, lantas mengapa kebocoran data masih terus terjadi hingga kini? BSSN dalam menjaga keamanan siber itu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga butuh dukungan semua pihak, baik itu penyelenggaraan sistem elektronik maupun juga dari terkait dugaan insiden kebocoran data, kita juga bekerja sama dengan instansi dan aparat pendekat hukum dalam melihat langkah-langkah hukum apa yang bisa kita tempur dan kita lakukan. Tentu kolaborasi dan kerjasama ini menjadi penting baik antar stakeholder terkait, penyelenggaraan sistem elektronik karena semuanya ini saling punya keterkaitan masing-masing sehingga dengan tugas dan pokok dan fungsi BSSN ini juga kita harapkan bahwa sinergi ini terus berjalan tidak hanya pada saat maraknya kasus dugaan isi dan kebocoran data tapi juga saat setiap hari tentunya. Di tengah bayang-bayang pembobolan data dan misteri siapa sebenarnya Biorka yang masih terus diburu wakil rakyat di Senayan pun unjuk langkah. Pada rapat paripurna hari Selasa 20 September kemarin DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang. Sebenarnya sudah lama itu ya perlindungan data pribadi ini dibicarakan karena memang tidak ada satu aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana perlakuan kita terhadap data pribadi mulai dari pengumpulannya, pemprosesannya, pengendaliannya, distribusinya sampai pemusnahan data pribadi dan pengelolaan itu. Saya kira ini belum ada yang secara komprehensif terkait dengan data pribadi. Selahirnya Undang-Undang Perlindungan Data itu juga milik tonggak bagi pemerintah untuk membentuk lembaga perlindungan data pribadi. Apapun langkah yang diambil pemerintah, rakyat hanya menang. Bisa bernafas lega terbebas dari serangan pembobol data. Terima kasih telah menonton!